Intro Saya berada di kota Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Kali ini inspirasi mendidik anak saya ambil dari bukunya Liz Holston yang menulis buku 10 Things to Remember When Your Child Misbehave. 10 hal yang harus kita ingat saat anak bertingkah. Nah saya gak bisa sampaikan 10-nya tapi beberapa tips kita akan bahas dalam inspirasi mendidik anak kali ini. Supaya menjadi orang tua yang bijaksana maka lambanlah berbicara tapi cepat untuk mendengar. Jadi misalnya anak bertingkahnya ini dalam hal bertengkar kakak dan adik gitu ya. Maka jangan salah ya banyak orang tua salah. Kamu tuh nakal sama adik tapi mah enggak tapi-tapian kamu tuh melawan kalau dikasih tahu bantah. Kebalik ya justru harusnya kenapa kamu berantem sama adik. Karena dia begini-begini nah dengarkan ada lagi. Kenapa? Biar dia menjelaskan semua alasannya. Panggil adiknya. Kenapa kamu melawan kakak? Karena dia begini. Nah kok beda penjelasan? Iya tapi kita mendengarkan dulu sebanyak mungkin. Baru setelah itu kita berbicara. Pasti kita lebih bijaksana. Kita bisa bilang kakak kamu salahnya ini. Adik kamu salahnya ini. Nah mereka gak akan bisa memantah lagi. Kenapa? Kita udah denger semuanya gitu kan. Jadi kita nasihatnya tepat, hukumannya tepat. Kamu minta maaf untuk ini. Kamu minta maaf untuk ini. Kamu hukumannya ini kalau mau dihukum. Kalau dia sudah minta maaf mungkin juga gak perlu dihukum gitu kan. Aku sudah minta maaf kok pasti dihukum. Ya Tuhan mengampuni. Tuhan gak menghukum. Tapi Tuhan mendidik kadang ya. Nah jadi kita perlu bijaksana berpikir sebelum berbicara. Saran berikutnya adalah menjadi jawaban bagi anak. Nah maksudnya anak bertingkah itu dia sedang galo banyak sekali pertanyaan dalam hatinya. Apa aku ini ada yang mencintai nanti? Aku besar jadi apa? Apa-apa mamah itu sayang aku apa enggak? Kenapa aku dilahirkan? Makin banyak pertanyaan yang tidak selesai makin galolah seorang manusia. Apalagi seorang anak remaja. Nah pahami betul bahwa kalau anak bertingkah dia tidak sedang melawan, tidak sedang memberontak. Tapi dia sedang mencari jawaban untuk pertanyaannya. Maka disarankan orang tua menjadi jawaban bagi anak. Nah kamu tuh pasti ada yang mau kok. Kamu gak paling cantik tapi menarik gitu ya. Lihat di pinggir jalan tuh. Bicara-bicara kepada kamu. Nikah. Satu pertanyaan selesai gitu ya. Aku nanti bisa jadi apa ya? Ya mama juga gak pernah mikir dulu. Dulu mikir begitu sih. Tapi setelah kuliah ya tau-tau jadi ini dan bersyukur. Jadi Tuhan akan menuntun langkah demi langkah. Kita gak tau 10 langkah ke depan tapi yang penting sekarang kamu sekolah, kamu belajar. Nanti masa depan di tangan Tuhan. Masalah selesai lagi galolnya berkurang. Nah orang tua yang bijak adalah orang tua yang bukan menyalahkan tingkah laku anak tapi memahami perilaku anak. Menjadi orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang sadar bahwa mendidik anak itu berlangsung dari anak kita lahirkan sampai dia menikah. Jadi jangan berkata pak anak saya tuh sudah saya ketegur loh. Salah lagi. Anak itu sudah kasih tau. Lupa lagi, lupa lagi. Kalau dia tipe kolorik ya dia akan membantah terus sampai dia besar. Kalau dia tipe sanguin foto karakter kuning ya dia akan lupa terus sepanjang hidupnya. Nah tugas orang tua adalah melatih, mentraining. Si pelupa ini diingatkan terus tanpa emosi. Ingatkan aja HPnya mana, PRnya mana, ininya mana. Karena dia akan ketinggalan terus, dia akan lupa terus gitu ya. Tapi dia harus berubah dong. Iya, butuh waktu untuk berubah. Kalau dia laki-laki kemungkinan 22 tahun, kalau dia wanita 18 tahun. Masa dimana seseorang menjadi dewasa secara psikologis. Itu pun ada yang tidak berubah di usia itu. Sampai menikah sampai tua nggak berubah. Karena tidak dididik, tidak dilatih. Nah orang tua tahu kelemahan anak. Maka bukan menyalahkannya, tapi melatihnya. Apa kelemahan anak yang satu, dua, tiga. Tiga anak, tiga macam-macam. Tiga macam model, tiga macam kelemahan. Kita kan berbeda-beda. Kita treat satu-satu, kita latih satu-satu. Sehingga nanti ketika mereka dewasa, wah semua orang kagum. Wih, anak Pak Jerot hebat-hebat ya. Bukan hebat. Anak baik, anak hebat tidak turun dari langit. Anak baik, anak pinter tidak dilahirkan. Tapi mereka dididik dan dilatih. Belajarlah menjadi orang tua yang bijaksana. Memahami keunikan anak dan melatihnya sepanjang hidup mereka. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Ambon. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!